Pemirsa di tengah berlangsungnya sidang putusan sengketa Pilpres kami siang sekitar 3.000 pendukung partai koalisi dan relawan Prabowo Subianto Hatta Rajasa berkumpul di arah masuk jalan Merdeka Barat. Mereka tertahan oleh barikade kawat berduri yang dipasang pihak kepolisian. Sekitar pukul 2 siang kemarin jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2014, masa pendukung Prabowo Hatta telah berkumpul di pintu masuk jalan Merdeka Barat yang di ruas jalan Tamrin ke arah Harmoni tepatnya di Bundaran Patung Kuda, Indosan. Mereka yang hendak memberikan dukungan moral di depan gedung mahkamah konstitusi harus tertahan di Bundaran Patung Kuda. Karena pihak kepolisian telah memasang kawat berduri dan panggar betis, puluhan polisi yang berbalas lengkap dengan tameng penghalau masa. Di samping itu, meriam air juga sudah disiapkan untuk menghalau masa yang memaksa menterobos blokade. Di wilayah Patung Kuda, ini merupakan pengamanan pertama atau pengamanan ring keempat yang diberlakukan kepolisian untuk mengamankan jalannya sidang putusan MK. Suasana tapak kembali kondusif, ruas jalan dari arah Harmoni menuju Tamrin dan arah sebaliknya telah kembali normal. Meski masih ada sejumlah orang masih berkumpul di pinggir jalan Bundaran Patung Kuda. Blokade jalannya dipasang polisi sudah kembali dibuka. Baik transportasi umum maupun kendaraan pribadi sudah bisa kembali melintasi jalan Merdeka Barat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!